Kegiatan penutupan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan untuk mahasiswa baru di Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo pada tanggal 3 Oktober lalu viral di media sosial. Pasalnya kegiatan tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan karena berkerumun dan tidak menjaga jarak saat berjoget. Sementara sebagian mahasiswa menggunakan masker dan sebagian tidak menggunakan masker. Kegiatan yang dinilai melanggar protokol kesehatan ini membuat aparat kepolisian dari Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, polisi membenarkan video tersebut terjadi di Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Saat ini polisi telah melakukan pemeriksaan kepada 11 orang yang terdiri dari mahasiswa, panitia, dan wakil rektor. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap viralnya video kegiatan mahasiswa yang beredar di media sosial, kemudian di WAG, setelah kita selidiki, memang benar itu terjadi di salah satu kampus di wilayah Kabupaten Gorontalo. Kemudian kemarin sudah saya katakan bahwasannya Bapak Kapolda sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan, baik dari Polda maupun Polres. Dan kemarin, tim sudah bergerak dengan melaksanakan klarifikasi terhadap 11 orang. Baik itu mulai dari wakil rektor, kemudian ada beberapa panitia, senat yang terlibat ataupun mengetahui kegiatan yang dilaksanakan di kampus tersebut. Nah nanti kita masih lihat bagaimana hasil penyelidikan itu. Wahyu menambahkan kegiatan tersebut tidak memiliki izin keramaian dari aparat kepolisian, meskipun sebelumnya pihak kampus telah mengajukan izin kegiatan ke kepolisian.